Semua titik keramaian dan kegiatan masyarakat di Kabupaten Kelungkung Senin pagi didatangi oleh petugas gabungan dari TNI Polri, Satpol PP, dan Unsur Pecalang Desa Adat untuk melakukan penindakan terhadap masyarakat yang melanggar protokol kesehatan sesuai dengan Peraturan Gubernur Bali No. 46 Tahun 2020 di mana masyarakat tanpa masker dikenakan sanksi denda sebesar 100 ribu rupiah dan usaha yang tidak memiliki tempat cuci tangan akan didenda 1 juta rupiah Kalau dia sebatas, dia tidak sempurna pemakaian maskernya, kita arahkan dia untuk memakai masker dengan sempurna Kalau dia betul-betul tidak membawa masker dan kelihatan koram mukanya melawan pemerintah, ya kita tilang di tempat Kita sudah siapkan belangkulnya Sudah Untuk lebih mendapat respon masyarakat, pemerintah daerah setempat juga menggerakkan pihak adat untuk melakukan edukasi kepada masyarakat mengingat masih banyak yang belum tahu ada sanksi denda 100 ribu bagi warga tanpa masker Kami dari Diasada ditugaskan oleh bendesa untuk melakukan edukasi kepada masyarakat terutama tentang denda yang 100 ribu itu Jadi banyak masyarakat kami yang tidak mengetahui kalau ada pergup baru Jadi kami tugaskan untuk mengedukasi itu Kalau usaha-usaha di mana, usaha-usaha yang ada lingkungan? Ya, kami sudah menunjukkan anggota-anggota pecalang berikut juga dengan setgas gotong royong untuk melakukan sosialisasi keliling Jadi ada calling, kemudian kami juga buat sepanduk Dalam sidak ini petugas juga membagikan masker secara gratis kepada masyarakat dan unit usaha untuk mengurangi penyebaran COVID-19 Budi Krista, Kompas Tewata